Intro Shalom jemaat yang terkasih bangkit dan bercahayalah kembali kita berjumpa untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan karena saya percaya setiap hari yang diawali dengan firman Tuhan maka hari-hari itu akan penuh dengan kekuatan kembali kita akan melihat bersama-sama dalam 1 Samuel pasal yang kelima belas ayat 1 sampai dengan ayat 35 akan saya bacakan 18 sampai ayat 21 saja dikatakan demikian Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan pergilah tumpaslah orang-orang berdosa itu yakni orang amalek berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan mengapa engkau mengambil jarahan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lalu kata Saul kepada Samuel aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku dan aku membawa agak raja orang amalek tetapi orang amalek itu sendiri telah kutumpas tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan alamu di Gilgal Saudara yang gak selam Tuhan dari pembacaan ayat firman Tuhan ini kita dapat memahami dengan baik raja Saul mendapat tugas dari Tuhan untuk menumpas bangsa amalek dari raja sampai rakyat dari orang sampai ternak semuanya ditumpas tetapi pada kenyataannya ketika mereka pulang berperang yang terjadi adalah agak raja amalek diselamatkan sedangkan ternak yang bagus-bagus disimpan dengan alasan untuk mempersembahkannya sebagai korban di hadapan Tuhan Saudara yang selam Tuhan Samuel pada saat itu sebagai seorang nabi yang dipakai oleh Tuhan untuk menyuarakan suaranya datang kepada Saul dan berbicara dengan tegas dan keras Saudara kalau kita bisa melihat dan pelajari ayat firman Tuhan ini tepatnya beberapa ayat firman Tuhan ini saya percaya kita akan dapat menemukan persembahan yang terbaik apakah yang Tuhan kehendaki datang dari hidup kita nah Saudara mari kita akan lihat bersama-sama hal yang pertama adalah lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia itulah yang harusnya menjadi persembahan terbaik bagi kita apa itu Saudara? ketaatan karena dalam ayat 22 dikatakan tetapi jawab Samuel apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan kalau kita melihat kata mendengarkan di dalam bahasa Alkitab selalu berkonotasi bukan hanya mendengar dengan telinga kita tetapi mendengar menangkap memahaminya mengerti dan melakukannya ketaatan ini menjadi sebuah persembahan yang terbaik bagi kita kepada Tuhan ketika kita mendengar kebenaran firman Tuhan mari kita cek baik-baik seberapa banyak firman yang kita dengar setiap hari setiap minggu, setiap bulan bahkan sepanjang tahun berapa banyak yang kita taati berapa banyak yang kita lakukan mari kita cek apakah persembahan kita untuk hal ini sudah menjadi persembahan yang terbaik nah saudara yang ingat sedalam Tuhan dalam ulangan 28 ad 1 dikatakan jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi dikatakan demikian ada berkat, ada promosi, ada penyertaan Tuhan bahkan ada pembelaan Tuhan dalam kehidupan setiap orang yang mau mempersembahkan persembahan yang terbaik berupa ketaatan hal yang kedua adalah persembahan yang terbaik yang dapat kita lakukan yang dapat kita bawa kepada Tuhan adalah lebih takut kepada Allah dari kepada manusia ayat 24 dikatakan begini berkatalah Saul kepada Samuel sebagai sebuah sanggahan sebagai sebuah penjelasan kepada Samuel aku telah berdosa sebab telah kulangkah hititah Tuhan dan perkataanmu tetapi aku takut kepada rakyat karena itu aku mengabulkan permintaan mereka saudara yang keselam Tuhan takut kepada orang lebih daripada takut kepada Tuhan inilah kegagalan seringkali kita untuk taat kepada Tuhan sehingga apa? kita gagal dalam mempersembahkan persembahan terbaik di hadapannya Amsal berkata begini Amsal 29 ayat 25 dikatakan takut kepada orang mendatangkan jerat tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi ada satu ayat lagi saudara Amsal 14 ayat 27 dikatakan demikian takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut artinya apa? ketika kita lebih memilih takut kepada Tuhan maka Tuhan melindungi kita ketika kita lebih memilih takut kepada Tuhan maka Tuhan menghindarkan kita dari jerat maut saudara mari bawa persembahan yang terbaik kepada Tuhan berupa taat kepada suaranya dan yang kedua lebih takut kepada Tuhan dari kepada manusia hormati manusia tetapi taati Tuhan di dalam segala keandang Tuhan Yesus memberkati mari kita berdoa Bapak di surga biarlah Tuhan kami boleh membawa persembahan yang terbaik sehingga kami boleh menyenangkan hati Engkau dengan ketaatan dengan takut akan Tuhan itulah persembahan yang terbaik yang dapat kami persembahkan kepadamu sehingga hari-hari yang kami lalui adalah hari-hari dimana Tuhan ada beserta dengan kami Tuhan bermitra dengan kami untuk melakukan keandangnya terima kasih Bapak di surga dalam nama Yesus yang berdoa amin Tuhan Yesus berkati Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya